Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Ragam Info Kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai manfaat daun awar-awar Berikut ini beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari daun awar-awar Manfaat yang pertama dapat mengobati sakit herpes Sakit kepala dan rematik Cara menggunakan daun awar-awar untuk mengobati sakit herpes Sakit kepala dan rematik sangat mudah Anda tinggal menyediakan daun awar-awar secukupnya Kemudian tumbuk daun tersebut sampai berbentuk pasta Jika sudah siap, kemudian dioleskan pada bagian tubuh yang gatal Dan pada bagian kepala jika Anda mengalami sakit kepala Manfaat yang kedua dapat mengobati bisul dan gatal-gatal Untuk mengobati gatal-gatal dan bisul Dengan menggunakan daun awar-awar ini juga sangat mudah Yaitu dengan mengambil kurang lebih 5 gram daun awar-awar saja Dan kemudian diasapi hingga menjadi layu Pada saat daun sudah layu, kemudian tumbuk dengan menggunakan penumbuk hingga halus Jika sudah dalam berbentuk pasta, oleskan ramuan tersebut pada daerah bisul dan tubuh yang gatal Jika Anda ingin mendapatkan hasil yang maksimal Sebaiknya Anda melakukannya dengan rutin setiap hari hingga sakit sembuh Manfaat ketiga, sebagai penangkal gigitan ular Jika Anda mengalami serangan ular berbisa Anda bisa menggunakan daun awar-awar ini Untuk menangkalnya dengan cara menumbuknya juga Namun ini bukanlah sebagai pengobatan Sebaiknya jika Anda tidak tahu betul apa jenis ular yang menyerang Sebaiknya segera larikan ke dokter Untuk mendapatkan pengobatan yang lebih intensif Manfaat keempat, untuk keradan usus buntu Daun awar-awar juga bisa membantu mengurangi radan usus buntu Yang sangat berbahaya bagi Anda Manfaat kelima, penangkal mual Jika Anda sedang hamil muda dan mengalami mual dan muntah Anda bisa menggunakan ramuan daun dan akar awar-awar Yang direbus bersama Kemudian disaring Akan menjadi obat mual dan muntah yang sangat manjur Manfaat keenam Dapat mengobati bengkak Bagian getah tumbuhan awar-awar juga sangat efektif Dalam mengobati bengkak di tubuh Anda hanya tinggal menempelkan getah di bagian tubuh yang mengalami pembengkakan Dan Anda akan mendapatkan hasil yang memuaskan Manfaat ketujuh, dapat mengatasi sembelit Jika Anda mengalami permasalahan sulit buang air besar Sebaiknya Anda jangan menggunakan obat pencahar Karena efek dalam jangka panjang akan sangat berbahaya Cara lainnya, Anda bisa menggunakan buah awar-awar Untuk mengatasi sembelit Karena bisa digunakan sebagai obat pencahar alami Dan pastinya tidak memiliki efek samping bagi tubuh Demikian beberapa manfaat dan khasiat yang terdapat di dalam tumbuhan awar-awar Baik di bagian daun, akar maupun getahnya Anda bisa mencoba menanam sembuhan ini Supaya bisa menjadi persediaan obat herbal Anda Saat ini pengobatan herbal dan alami memang sedang menjadi perhatian Karena obat kimia sudah banyak memiliki efek samping Yang tidak baik, apalagi jika digunakan dalam jangka waktu yang panjang Jadi tunggu apa lagi Anda tidak perlu ragu jika ingin menggunakan daun awar-awar sebagai obat herbal Oke pemirsa, itulah beberapa manfaat daun awar-awar yang bisa saya sampaikan untuk Anda Semoga ini sangat bermanfaat bagi kita semua Jangan lupa like dan subscribe ke channel Ragam Info Terima kasih